Langkah-langkah menuju pengetahuan tentang diri menurut Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Bahwa pengetahuan tentang diri adalah kunci pengetahuan tentang Tuhan. Hal ini sesuai dengan hadith, Dia yang mengetahui dirinya, akan mengetahui Tuhan. Dan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka. Bahwa tidak ada yang lebih dekat dengan Anda kecuali diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mengetahui diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengetahui segala sesuatu yang lain. Jika Anda berkata, saya mengetahui diri saya, yang berarti bentuk luar Anda, yakni badan, muka dan anggota-anggota badan lainnya, pengetahuan seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi kunci pengetahuan tentang Tuhan. Bahwa pengetahuan tentang diri yang sebenarnya, ada dalam pengetahuan tentang hal-hal berikut ini. Siapakah Anda, dan dari mana Anda datang, kemana Anda pergi, apa tujuan Anda datang, lalu Anda tinggal sejenak di sini, serta dimanakah kebahagiaan Anda dan kesedihan Anda yang sebenarnya berada. Sebagian sifat Anda adalah sifat-sifat binatang, sebagian yang lain adalah sifat-sifat setan dan selebihnya sifat-sifat malaikat. Mesti Anda temukan, mana di antara sifat-sifat ini yang aksidental dan mana yang esensial. Sebelum Anda ketahui hal ini, Anda tak akan bisa menemukan letak kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Bahwa pekerjaan hewan hanyalah makan, tidur dan berkelahi. Oleh karena itu, jika Anda seekor hewan, sibukkan diri Anda dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Setan selalu sibuk mengobarkan kejahatan, akal bulus dan kebohongan. Jika Anda termasuk dalam kelompok mereka, kerjakan pekerjaan mereka. Malaikat-malaikat selalu merenungkan keindahan Tuhan dan sama sekali. Bebas dari kualitas-kualitas hewan. Jika Anda punya sifat-sifat malaikat, maka berjuanglah untuk mencapai sifat-sifat asal Anda agar bisa Anda kenali dan renungi dia yang maha tinggi. Serta merdeka dari perbudakan nafsu dan amarah. Juga mesti Anda temukan sebab-sebab Anda diciptakan dengan kedua insting hewan ini, mestikah keduanya menundukkan dan memerangkap Anda, ataukah Anda yang mesti menundukkan mereka dan dalam kemajuan Anda, menjadikan salah satu di antaranya sebagai kuda tunggangan serta yang lainnya sebagai senjata. Langkah pertama menuju pengetahuan tentang diri adalah menyadari bahwa Anda terdiri dari bentuk luar yang disebut sebagai jasad, dan wujud dalam yang disebut sebagai hati atau ruh. Bahwa yang dimaksud dengan, hati, di sini, bukanlah sepotong daging yang terletak di bagian kiri badan, tetapi sesuatu yang menggunakan fakultas-fakultas lainnya sebagai alat dan pelayannya. Pada hakikat dia tidak termasuk dalam dunia kasat mata, melainkan dunia maya, di mana dia datang ke dunia ini sebagai pelancong yang mengunjungi suatu negeri asing untuk keperluan perdagangan dan yang akhirnya akan kembali ke tanah asalnya. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah merupakan kunci pengetahuan tentang Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!